Intro Dalam rangka hari jadi pembangunan PT. Selekta ke-73 tahun 2023, sebanyak 11 anggota karyawan kontrak diangkat menjadi anggota karyawan tetap dan juga diberikan beasiswa untuk putra-putri karyawan. Kegiatan ini berlangsung di Restoran Bahagia Selekta Kota Batu pada Kamis 19 Januari 2023. Tujuan dari pemberian santunan ini tak lain sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pihak Selekta terhadap warga yang kurang beruntung agar bisa meringankan beban hidup mereka. Santunan juga diberikan kepada 14 lembaga kesejahteraan sosial anak yang ada di Kota Batu. Dengan mengangkat jargon bersama dan tangguh menuju Selekta Gemilang, Direktur dan Manajemen PT. Selekta melakukan kegiatan silaturahmi dan santunan kepada 205 masyarakat warga desa Tulung Rejo yang dinilai kurang mampu. Direktur utama PT. Selekta Sujud Haryadi mengatakan, meski masa pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat atau PPKM telah dicabut oleh pemerintah pusat, kondisi Selekta pasca pandemi belum pulih. Kita mengadakan santunan ya untuk warga yang kurang beruntung dari kampung desa Tulung Rejo di sekitar Selekta sendiri. Jadi kita alini kepedatangan 205 warga desa Tulung Rejo yang kurang beruntung yang Alhamdulillah kami bisa sedikit berbagi. Jadi ini perangkat ini sudah tahunan kita harus ditanggungkan. Tetapi dalam dua tahun terakhir, tahun 2021-2022, kita tidak bisa melakukan karena pandanya pandemi, ada di BKM, pada saat ini kita tidak bisa ditanggungkan. Hari ini baru setelah dua tahun hibur kita bisa mengadakan lagi untuk santunan kepada warga masyarakat. Kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin tahunan yang selalu diadakan pihak Selekta. Namun di dua tahun terakhir tidak digelar akibat adanya pandemi COVID-19 dan sekarang dimulai kembali seiring pandemi COVID-19 mulai menurun. Tidak ingin hanya mengandalkan pada pendapatan wahana wisata saja. Diharapkan perputaran pendapatan di hotel yang dimiliki Selekta lancar kembali. Harapan kepada pelaksana jabatan atau PJ Wali Kota Batu bisa mendukung usaha perhotelan guna lebih meningkat serta tidak mencabut moratorium hotel. Dari Kota Batu, Lucita Viola melaporkan. Terima kasih telah menonton!